Intro Shalom sahabat mesbah mujizat Tidak akan pernah ada kata yang cukup untuk memuji kebasaran Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Kita buka hati kita, kita akan tinggikan namanya Dan kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus Walau sehidupan di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku Walau seribu rebah di sisi kami Penyertaanmu sempurna Tuhan Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku Mari kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus Angkat tangan dangkat hati Angkat tangan 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 tanganku Walu seribu rebah di sisi kami Kami tidak takut Tuhan bersama denganmu Tuhan Yesus. Kami akan melakukan perkara-perkara yang disana. Kau yang punya Tuhan penolong dalam hidup kami. Walau sepuluh ribu depan di kananku. Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku. Kami tinggikan namamu sebab engkau menolong kami. Walau sepuluh ribu depan di sisi kum. Kau tetaplah kukoyang sebab Yesus serta ku. Walau sepuluh ribu depan di kananku. Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku. Walau sepuluh ribu depan di kananku. Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku. Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku. Yesus bersama kami. Kau berserna kami Tuhan. Kau berserna kami Tuhan. Tidak ada yang dapat, kami berseru Kami berseru, Tidak ada yang dapat, kami berseru Masmur 111 ayat 2 Besar perbuatan-perbuatan Tuhan Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya Agung dan bersemarak pekerjaannya Dan keadilannya tetap Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat Dia lebih dasyat daripada segala alam Mari angkat hati sembah Tuhan Dengan iman kita katakan sebab engkau besar Tuhan Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab engkau Sebab engkau besar perbuatanmu Tiada seperti engkau 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 Mari angkat tangan kita, angkat suara lagi lagi Tidak ada yang seperti Yesus Tidak ada yang seperti Tuhan kita, Raja yang bersama Tidak ada yang seperti Yesus 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 Sorak-sorak bagi Tuhan Hallelujah Tidak ada yang seperti Tuhan Tidak ada yang seperti Yesus Terima kasih Tuhan Kau Allah yang ajaib, yang luar biasa Yang sungguh kami rasakan perbuatan tanganmu Tuhan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan inilah setiap hidup kami Hati kami kami berikan bagimu Dan kami setiapkan seluruh keberadaan hidup kami Untuk mendengarkan firmanmu Tuhan sendiri yang mengajar kami Dan memberikan kekuatan dalam setiap firman-firman yang kami dengar Kesembuhan terjadi Mujisa terjadi, Tuhan, saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Pemenang adalah seorang yang bangkit dari kegagalan, belajar dari kegagalan, dan akhirnya meraih keberhasilan. Semua kita pasti pernah gagal, pernah kalah, pernah berbuat kesalahan, tetapi mari kita bangkit dan kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kita kepastian akan kemenangan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujijat. Salam Kemenangan, Salam Sukacita, dan Salam Mujijat. Sudara, di saat kita melewati masa sulit, di saat kita melewati masa sukar, tentunya kita mudah untuk patah semangat, tawar hati, bahkan kita mulai tidak bergairah dalam menjalani hidup ini. Tetapi justru itu akan sangat berbahaya sebab sama seperti ketika orang sedang sakit, maka dia malas untuk makan, malas untuk bergerak, karena dia merasa lemah dan merasa sakit. Bahkan ketika ada kesempatan untuk makan, maka semua terasa tawar dan tidak menyenangkan. tetapi justru dokter menyarankan, di saat semua terasa tawar, paksalah makan, sebab di saat kita sakit, tubuh kita membutuhkan ekstra energi melalui makanan dan agar kita bisa melawan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Hal yang sama, yang Tuhan mau agar kita lakukan di masa sukar, lihat di dalam Amsal Fasal yang ke 24 et 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kita tidak boleh tawar hati pada saat menghadapi kesesakan, sebab itu akan membuat kekuatan kita jadi kecil. Dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. alias ketika kita putus asa pada waktu gawat, pada waktu melewati masa sulit, maka kita jadi orang lemah. Kita tidak boleh lemah pada waktu kita melewati masa gawat. dalam NLT version, Jika kamu gagal pada masa tekanan, maka kekuatanmu menjadi kecil. Sudara, ini sangat berbahaya karena justru di masa tekanan, kita membutuhkan ekstra tenaga, ekstra energi, untuk kita bisa survive, mengalahkan setiap tekanan. Bahkan dalam NLT version, dikatakan, Jika kamu menyerah pada waktu masa sukar datang, itu menunjukkan bahwa kamu orang yang lemah. Nah, hari ini suratku, nasihat bijak dari Raja Salomo di masa kesesakan, di masa yang gawat, di masa yang sulit, masa yang penuh tekanan adalah, jangan biarkan kekuatanmu mengecil, tetapi justru semakin perbesarlah kekuatan saudara dan saya. Saudara, itu sebabnya tema Mesbah Mucijat hari ini adalah Cara Kuat di Tengah Kesesakan. Cara Kuat di Tengah Kesesakan. Kita tidak bisa mengendalikan situasi dan keadaan. Tetapi yang kita bisa tentukan adalah respon kita dalam menghadapi situasi dan keadaan tersebut. Saya ulang lagi. Saudara dan saya tidak bisa mengendalikan situasi dan keadaan yang terjadi. Tetapi yang kita bisa kendalikan adalah respon kita, keputusan kita saat kita menghadapi situasi yang ada. Nah, sudah sekalian ibarat seperti saudara, ketika kita mengendarai mobil di pegunungan, ketika jalan menanjak, jelas kita harus bisa menentukan sebuah sikap yang benar. Kita harus masukkan gigi kita, gigi mobil kita, ke gigi untuk tanjakan. Dan kita perbesar gas kita supaya tidak sampai, berhenti di tengah jalan tetapi bisa terus naik ke atas. Hal yang sama pula, pada saat musim dingin, maka, di dalam mobil, dalam perjalanan kita harus memperbesar heater atau pemanas yang ada di mobil, supaya kita tidak sampai kedinginan dan beku. Sudah sekalian, hal yang serupa, kita harus betul-betul bisa memperbesar kekuatan kita, memperbesar tenaga kita pada saat kita sedang melewati masa sulit. Jangan biarkan saudara jadi tawar hati, putus asa, frustrasi, kemudian mengasihkan diri sendiri, karena itu akan sangat berbahaya. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya harus jadi semakin kuat di masa sukar. Haleluya. Saya harus menjadi semakin kuat di masa sukar. Sekali lagi, saya harus menjadi semakin kuat di masa sukar. Haleluya. Haleluya. Saudara, semua kita sedang melewati masa sulit. Semua kita punya jalan salib beda-beda. Ada saudara yang sedang melewati salib pergumulan, pressure, tekanan dalam soal ekonomi atau keuangan. Sementara ada saudara yang lain soal keuangan baik-baik saja. Tapi kau sedang melewati tentang tekanan dalam kesehatan. Atau saudara, ada yang sedang mengalami tekanan dalam soal keluarga, pernikahan Anda, hubungan orang tua anak, atau sebaliknya. Atau saudara-saudara juga sedang mengalami pergumulan, tekanan dalam soal-soal yang lain. Dan hari ini Tuhan mau berkata, mari kita tidak boleh memperkecil tenaga kita, tidak boleh memperkecil kekuatan kita, tetapi justru perbesar kekuatan kita yang setuju. Katakan amin. Kenapa? Karena justru ketika kita memperbesar kekuatan kita, maka kekuatan itu akan memampukan kita untuk bisa mengalahkan setiap tekanan, persoalan, pressure dalam hidup kita. Kata kekuatanmu di sini. Amsal 24 ayat 10, dikatakan kata kekuatanmu di sini, strength, dalam bahasa Ibraninya adalah kata koah, koak, artinya adalah to be firm, tetap teguh. Saudara, kita harus tetap teguh saat melewati semua situasi dan keadaan. Dan Raja Salomo memberi nasihat ini, jika kau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saya yakin dia memberi nasihat ini, selain dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan, tetapi dia juga belajar dari ayah kandungnya, itulah Raja Daud. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa saja yang harus kita perkuat di masa kesesakan. Yang pertama adalah perkuat imanmu. Perkuat imanmu. Ayo, Saudara, di saat sulit, jangan malah iman kita jadi lemah. Jangan iman kita malah melorot, turun, tapi justru perbesar imanmu. Perkuat iman, Saudara. Nah, Daud ini, dia memperbesar imannya di saat dia menghadapi tekanan. Pada saat dia harus melewati sebuah tugas main kecapi di depan Raja Saul yang kerasukan setan. Jelas, yang membuat iblis takut bukan soal kalimat pujian Daud saja. Bukan soal keindahan permainan kecapi Daud saja. Tetapi saya yakin karena Daud memperbesar imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, dan iman itulah yang mengalahkan iblis. Katakan amin. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Iman itulah yang mengalahkan setiap persoalan dan pergumulan kita. Katakan haleluya. Nah, susun aku, Daud juga memperbesar imannya pada saat dia menghadapi Goliath. Secara hitungan kertas, Daud pasti kalah. Goliath pasti akan menang. Tetapi lihat bagaimana akhirnya, karena Daud memperbesar imannya, maka Daud bisa kalahkan Goliath. Hari ini Goliath-Goliath apa yang sedang dalam hidupmu. Goliath-Goliath apa yang mustahil kau taklukan. Jangan malah memperkecil iman, saudara. Perbesar iman percayamu kepada Tuhan. Dan Anda harus percaya bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada setiap Goliath kita. Haleluya. Ayo coba ketiklah di komen, dan katakan Tuhan lebih besar dari Goliath saya. Haleluya. Tuhan lebih besar dari Goliath saya. Sekali lagi, Tuhan lebih besar dari setiap Goliath saya. Haleluya. Mungkin Goliathmu hari ini adalah hutang saudara yang besar dan menumpuk. Mungkin Goliath saudara ini adalah penyakit. Mungkin Goliathmu adalah orang-orang yang jahat, yang berniat untuk menjatuhkan saudara. Hari ini kita belajar bahwa kita harus perbesar iman dan percaya kita kepada Yesus. Karena iman mengalahkan setiap tantangan. Sudah sekalian, Daud juga memperbesar imannya saat ia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Jelas, suraku, Daud menggunakan hikmatnya. Tapi dia juga harus dengan imannya. Dia beriman percaya untuk tidak takut. Dan supaya Tuhan yang benar-benar melindungi, meluputkan Daud. Dan betul, selama beberapa kali Daud nyaris ketangkap dan mau dibunuh oleh Saul. Tetapi karena Daud beriman kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan Daud. Sampai ada sebuah gunung di mana saat Daud sudah kejepit, hampir terkepung oleh Saul dan tentaranya. Hampir tertangkap. Tetapi tiba-tiba, suraku, Saul mengundurkan diri karena dia mendengar ada musuh menyerang bangsa Israel. Tepat waktunya, maka Daud menamakan gunung itu sebagai gunung batu keluputan. Haleluya. Gunung batu keluputan. Hal yang sama, Tuhan bisa luputkan saudara dari semua rencana si jahat, dari semua rencangan orang-orang yang jahat, yang memenjatuhkan kita. Dan percayalah kita harus memperbesar iman saudara. Bahkan saat Daud, suraku, menghadapi masa sulit disiklak ketika dia pulang perang ternyata, istri dan anak-anaknya, dan semua harta sudah dirampas oleh orang Amalek. Di saat itulah Daud memperbesar imannya, memperbesar kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hasil daripada iman adalah, kita akan melihat apa yang kita imani dan percayai jadi kenyataan. Haleluya. Hari ini suraku, di tengah-tengah kesesakan, jangan kau biarkan imanmu tambah kecil, tapi perbesar iman percaya saudara kepada Yesus. Kami mengalami banyak mujijat-mujijat di masa sulit ini ketika kami terus memperbesar iman kami. Saudara, iman adalah berdasarkan ayat firman, berdasarkan janji Tuhan. Jangan pakai perasaan. Seperti Petrus, selama dia memandang Yesus dengan iman, dia bisa jalan di atas air. Tapi begitu dia merasa ombak itu, maka dia mulai bimbang dan mulai tenggelam. Hari ini suraku, jangan lagi engkau biarkan keadaan, fakta, membuat imanmu tambah kecil. Jangan biarkan semua tantangan membuat imanmu berubah menjadi ketakutan, keraguan. Hari ini perbesar iman saudara, kepercayaan saudara, Tuhan Yesus yang kita percayai, dia sanggup menolong kita dan sungguh terbukti kehebatan dan kuasanya. Ayo ketiklah di komen, katakan, sebagai penolong dalam kesesakan, Yesus sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan, Yesus sangat terbukti. Yang kedua suraku, apa saja yang harus kita perkuat di masa kesesakan? Yang pertama tadi, perbesar imanmu. Yang kedua adalah, perbesar kapasitasmu. Perbesar kapasitasmu. Saudara, hidup kita itu seperti sebuah wadah, sebuah tempat kapasitas. Dan kalau wadah hidup kita kecil, maka kita hanya bisa menampung hal yang kecil. Tapi kalau kita perbesar kapasitas hidup kita menjadi sebuah wadah yang besar, maka kita akan bisa diisi dan menerima hal-hal yang besar. Saudara, di masa kesesakan ini, jangan malah kau perkecil kapasitasmu. Tapi justru perbesarlah kapasitas saudara. Apa itu? Kapasitas doamu. Oh, kapasitas ibadahmu kepada Tuhan perbesar. Justru semakin tingkatkan ibadah. Jangan malah pada masa pandemik begini COVID, sudah kemudian malah kendor, melorot ibadahmu. Jangan, sudah aku perkecil, yaitu sudah aku doamu, penyembahanmu, pujianmu kepada Tuhan, pelayananmu. Tapi perbesar kapasitasmu. Lalu juga perbesar passion, saudara. Bagaimana saudara harus betul-betul menghidupi apa yang menjadi passion saudara yang sesuai Alkitab, yang sesuai kebenaran. Di masa-masa sulit ini, sudah aku mari kita terus memperbesar juga kreativitas kita. Jangan malah kita memilih untuk terdiam, tidak berbuat apa-apa, menjadi kelompok baringan. Berbaring-bareng aja di tempat tidur, sambil nonton Netflix. Sambil cuma nonton sosial media tanpa kita berbuat apa-apa. Tapi juga kita harus semakin rajin dan kreatif. Jaga perbesar produktivitas, saudara. Lihat bagaimana Daud, di masa kesesakan, ia justru memperbesar kapasitasnya. Kemampuan keahliannya dia asal lebih baik lagi. Lihat bagaimana Daud, akhirnya bisa pandai bermain kecapi. Saudara, orang yang bisa mahir dalam bidang tertentu, selain karena talenta dari Tuhan, tetapi juga karena mau belajar, mau latihan. Lalu juga Daud bisa mahir bermain umban. Karena dia betul-betul, suraku, yaitu berlatih. Dia memperbesar kapasitasnya, mempertajam kapasitasnya. Bahkan Daud berperang melawan singa dan beruang dalam mengembalakan domba. Itu pun juga melalui sebuah proses pembelajaran. Hari ini jangan perkecil kapasitas saudara, tetapi justru perbesar kapasitas saudara. Hai para hamba-mba Tuhan, hai para anak-anak Tuhan, ayo perbesar kapasitasmu di masa kesesakan. Saudara, saya mendengar ada banyak kesaksian. Justru di masa kesesakan, orang semakin hebat kapasitasnya. Tadinya nggak bisa masak, justru karena pandemik bisa masak, bahkan pandai masak, malah sekarang jualan masakan. Dulu saya nggak mau serius menangani YouTube channel ini. Saya pikir hanya rekaman ibadah hari minggu saja cukup, tetapi ternyata justru melalui masa pandemik ini ternyata kita perbesar kapasitas kita untuk melayani saudara melalui program YouTube channel Bethany Miracle Center sehingga setiap hari kita hadir menjadi berkat buat setiap saudara. Hari ini perbesar kapasitas saudara apapun talenta yang ada dalam hidup saudara apapun yang ada di tangan saudara perbesar kapasitasnya dan percayalah barang siapa setia dalam perkara perkara kecil maka Tuhan akan mempercayakan perkara perkara besar haleluya ayo coba ketiklah di komen katakan saya harus perbesar kapasitas saya saya harus perbesar kapasitas saya haleluya sekali lagi saya harus perbesar kapasitas saya jangan seperti hamba dengan satu talenta dia dipercaya satu talenta tetapi justru dia pendam dia tidak kembangkan dia tidak perbesar akibatnya justru dia kehilangan talentanya dan tidak menikmati kebahagiaan tuannya justru dia masuk ke dalam penyiksaan orang yang talentanya kapasitasnya tidak dikembangkan hidupnya akan tersiksa tersiksa oleh apa oleh kemiskinan oleh kegagalan dan tersiksa oleh iri hati melihat orang-orang lain jauh lebih berhasil hari ini suraku jangan engkau biarkan kapasitas mengecil perbesar kapasitas saudara anda punya banyak kapasitas setiap kita diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan dengan berbagai karunia dengan berbagai kapasitas dengan berbagai kreativitas kepandean hari ini perbesar kembangkan pertajam kapasitas saudara dan saya yang mau katakan amin yang ketiga yang terakhir apa saja yang harus kita berkuat di masa kesesakan ini berbesar kemampuanmu beradaptasi berbesar kemampuanmu beradaptasi saudara sekalian tahu taukah anda di masa perubahan hanya orang yang cepat beradaptasi yang akan tetap bertahan bahkan berhasil sementara mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan atau terlambat beradaptasi terhadap perubahan mereka akan tergilas habis atau hanya sekedar jadi orang rata rata hari ini maka kita belajar sungguh-sungguh untuk kita meningkatkan kemampuan kita beradaptasi dan dalam bahasa ibraninya kata kekuatanmu tadi dari amsal 24 S10 koah itu surahku ternyata diilustrasikan seperti sebuah lisat kalau sekarang itu bunglon ya bunglon itu surahku bisa cepat beradaptasi saudara lihat ketika dia ada di sebuah pohon berwarna coklat tua dengan cepat maka tubuhnya akan berubah warna jadi coklat tua ketika dia ada di daun-daun yang warna hijau dengan cepat dia akan berubah tubuh menjadi warna hijau tujuannya apa yang pertama agar dia tidak diserang oleh musuhnya yang kedua agar dia dengan mudah memangsa buruannya karena buruannya tidak sadar bahwa dia sudah dekat nah sudah segala memang kita tidak boleh jadi orang bunglon yang kemudian tidak punya pendirian tidak punya sebuah standar kebenaran tetapi kemampuan untuk beradaptasi itu harus ada dan harus terus ditingkatkan dalam hidup kita saudara ada banyak orang halu hari-hari ini ketika menginang kesuksesan masa lalu kekayaan ketenaran kejayaan di masa lalu jangan jadi Kristen hari kemarin haleluya jadilah orang hari ini dan hari esok berani hadapi realita kalau dulu memang kita kaya kalau dulu kita top kalau dulu kita orang yang hebat tapi kalau sekarang kenyataannya sudah tidak demikian maka kita jangan halu kita harus berani menghadapi realita bersama Tuhan tetapi dari kemampuan kita beradaptasi kita bisa mensyukuri keadaan kita kita bisa menerima kenyataan dan beradaptasi maka Tuhan akan angkat saudara dan saya katakan amin lihat bagaimana Yusuf di Alkitab Yusuf anak Yaakub ini pandai beradaptasi dengan cepat dia bisa menjadi orang kepercayaan bahkan disukai oleh Potiphar dengan cepat Yusuf menjadi orang kesukaan daripada kepala penjara dengan cepat Yusuf menjadi orang kepercayaan dan dicintai oleh Raja Firaun ini bukan karena dia pandai ngeswek pandai yaitu cari muka no tapi karena Yusuf punya kecerdasan untuk beradaptasi saudara kelatelah anak-anak kita juga untuk cepat beradaptasi ada wifi maupun tidak ada wifi tetap happy bisa makan hotel bintang lima maupun hanya makan di kaki lima tetap suka cita walaupun tinggal di hotel bintang lima maupun tinggal di banyak bintang tetap bisa tidur nyenyak dan bahagia waktu kita punya banyak duit rekening kita banyak angkanya ataupun pada waktu kita lihat nangis tetap kita harus bisa beradaptasi saudara Rasul Paulus juga adalah orang yang cepat beradaptasi dia berkata aku tahu apa arti kekayaan kelimpahan aku tahu apa arti yaitu kemiskinan kekurangan namun aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dalam terjemahan lain aku telah belajar beradaptasi dengan keadaanku hari ini perbesar kemampuan anda beradaptasi ketika melewati masa bahagia kita bisa enjoy tapi tetap waspada saat melewati masa sulit kita tidak putus asa tetapi tetap beriman berharap kepada Tuhan percayalah kalau kita memperbesar kekuatan kita di masa kesesakan maka kita pasti tampil lebih daripada pemenang yang mau ayo coba ketiklah di komen katakan saya mau keluar lebih daripada pemenang haleluya saya mau keluar lebih daripada pemenang sekali lagi saya mau keluar lebih daripada pemenang kesimpulannya suraku perbesarlah kekuatanmu pada masa kesesakan jangan izinkan apapun memperkecil merampas kekuatan saudara dan bagaimana apa saja yang harus kita perkuat di masa kesesakan yang pertama perbesar imanmu perbesar iman kepercayaan saudara kepada Yesus yang kedua perbesar kapasitasmu mari kita terus melatih diri mempertajam mencoba berlatih hal-hal yang baru yang kita belum kuasai sebelumnya dan kita menjadi orang yang akhirnya kapasitas kita makin besar dan yang ketiga perbesar kemampuan untuk beradaptasi saudara jadilah orang yang cepat beradaptasi untuk kita bisa survive dalam keadaan apapun juga seperti Lizard atau bunglon itu punya kemampuan kecerdasan untuk beradaptasi dengan sekitarnya hari ini mari kita belajar tidak lagi jadi orang yang tawar hati pada masa kesesakan tetapi jadi orang yang benar-benar memperbesar kekuatan kita percayalah bersama dengan Tuhan yang maha kuat yang maha besar kita pasti lolos dari setiap kesesakan kesesakan hidup kita haleluya mari kita akan berdoa bersama-sama terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firmanmu hari ini ajar kami untuk tidak lagi tawar hati ajar kami untuk tidak lagi putus asa tidak lagi kami memperkecil kekuatan kami tetapi justru kami memperbesar kekuatan kami yaitu memperbesar iman percaya kami kepada Yesus memperbesar kapasitas kami serta memperbesar kemampuan kami beradaptasi berkati untuk setiap sahabat mesbah mujijat di masa sulit maupun masa bahagia penyertaanmu kemampuanmu perlindunganmu nyata buat setiap kami sembuhkan yang sakit kuatkan yang lemah berikan hikmat dan jalan keluar bagi setiap yang menghadapi persoalan dan pakai setiap kami untuk jadi berkat di masa susah ini di masa kesesakan kami mau benar-benar menunjukkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami anugerahmu menyertai untuk pemerintahan Indonesia pemerintahan bangsa-bangsa pemerintahan Amerika dimana kami tinggal kemurahan dan kebajikanmu menyertai kami semua mari angkat tangan saudara sekarang terimalah berkat yang terbaik berkat bapak putra bapak putra dan roh kudus berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh turun menyertai saudara memberkati surah mulai hari ini bahkan sampai selama lamanya yang percaya diberkati Tuhan dan mau memperbesar kekuatan kita sama-sama katakan amin 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 saudara sekalian perbesar kekuatanmu dan salah satu cara memperbesar kekuatan kita saat kita suka bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang lain itu sebabnya saudara-saudara tolong anda bisa share program Mesbamu Cijat ini agar mereka teman-teman saudara keluarga anda tidak ada yang putus asa lagi tidak memperkecil kekuatan mereka tapi susah semakin semangat memperbesar kekuatan dan tampil lebih daripada pemenang anda bisa subscribe anda bisa like anda bisa komen pencet loncengnya di Youtube channel Bethany Miracle Center dan susurah kalau ada kesaksian maupun permohonan doa maupun kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara tentang hidup ini maupun Alkitab silahkan kirim supaya kami bisa jawab saudara kami bisa doakan saudara dan saya yakin akan jadi berkat yang luar biasa dan jangan lupa susurahku bahwa setiap hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu dan Minggu Youtube channel Bethany Miracle Center selalu hadir menemani saudara anda bisa lihat live-nya maupun siaran ulangnya setiap jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York Amerika dan susurah anda bisa juga supaya kita lebih terkonek lagi anda follow Instagram saya Lukas Kusuma maupun Instagram Bethany Miracle Center dan juga Facebook di PDT Lukas Kusuma di page-nya maupun juga di Facebook yaitu di Bethany Church saya percaya kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk terus bertahan di masa kesesakan semakin kuat dan semakin melihat penyertaan Tuhan yang sempurna masa sulit pasti akan berlalu saudara dan saya yang ulet yang terus kuat akan tetap bertahan sampai akhir God bless you all terima kasih Terima kasih.